Hai mana-mana keluar yang ini bukan 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 minta istri dipecat tujuannya buat dipertahankan rumah tangga supaya istri tidak bisa keluar rumah tidak ada aktivitas di luar saya nggak terima dengan semua ini istri saya yang selingkuh justru saya yang saya minta istri saya dipecat dari PNS nya dengan tujuan supaya istri saya nggak ada aktivitas di luar rumah saya mau mempertahankan rumah tangga demi anak-anak saya kenapa enggak ditinjak lanjutin siapa dari bulan Juni kalau nggak salah pertengahan Juni atau minggu kedua bulan Juni bahkan saya pernah klarifikasi ke pasep waktu itu karena istri saya cuma dimutasi saya tanya gini Pak apakah mutasi ini hasil keputusan final atau sementara buat proses pemencatan kata saya bilang itu kalau ini cuma proses kalau mutasi proses final saya enggak terima secara pribadi karena saya yang mulia India sampai jadi PNS secara umum atau secara kedinasan bisa aja pembiaran atau tidak secara langsung dipasilitasi Cokorang Sudar Mahekwaya berselingkuh penkenyawan pindah tempat dong dirinya selingkuh selalu seperti itu nantinya akan terjadi banyak ASN yang berselingkuh banyak perceraian banyak anak korban bercerian terkait surat rekomendari depak yang bersamputan terkait buka cerai buat buka cerai sudah menerima juga mengetahui atau tidak jangan kan mengetahui justru saya kaget makanya saya datang ke sini saya enggak terima gitu saya korban istri saya selingkuh justru malah saya yang digugat cerai saya mempertahankan rumah tangga demi anak makanya saya minta beri pecat untuk memperbaiki rumah tangga biar dianggap punya alasan buat keluar rumah jadi seperti itu bisa berselingkuhannya dengan warga sipil atau sama ASN lagi itu perselingkuhannya dengan orang tua siswa orang tua siswa kalau dari pihak laki-laki saya belum ada klarifikasi saya serahkan aja sama yang punya pewenang itu saya lapor ke Polres aja langsung saat ini pak rencana kemenang ini ya apa nih saya minta saya nunggu ke dinas depan ke pihak depan positif hari ini juga di pecat saya minta keputusan hari ini kalau tidak dipenuhi besok saya keingin ke kemenang RI langsung kalau persudur itu untuk menerbitkan izin cerai itu kan awal itu dari yang bersangkutan yang undar cerai ya itu menyampaikan permohonan kepada badan pemeliharaan perkahwinan BP4 nanti prosedurnya BP4 akan melakukan pembanggilan pada yang bersangkutan yang mengajukan cerai dan kepada pasangannya untuk dilakukan mediasi nah nanti kan itu ada mediasi hasilnya mediasi itu adalah rekomendasi nah rekomendasi tersebut menjadi dasar bagi kami di kepegawaian di tata usaha untuk menerbitkan atau tidak sesuai dengan rekomendasi dari BP4 nah berkaitan dengan kasus Pak Ujang saya lihat ada rekomendasi dari BP4 jadi diterbitkanlah izin cerai tersebut gitu ada pun kalau misalkan yang bersangkutan merasa tidak dipanggil atau merasa tidak datang ya konfirmasi ke BP4 karena yang melakukan pembanggilan itu yang berundang ke BP4 begitu terkait dengan laporan eh kastil laporan sendiri Pak terkait sudah ditindak baduti sudah ditindak ditindak baduti yang bersangkutan istrinya ya yang bisa yang dilaporkan itu sudah dipanggil secara kedinasan sudah di BAP dan ternyata di BAP nya itu yang bersangkutan seistinya itu tidak mengapui apa yang diadukan oleh Pak Ujang udah disumpah udah disinsinan kepada pasang-pasang sendama tidak mengapui sehingga dia berani menandatangani menerima resiko apapun resikonya kalau misalkan kan jawabannya itu tidak sesuai dengan fakta tapi kan kalau yang untuk mau apa membuktikan fakta itu kan kita tidak berwenang Pak itu harus pihak yang berwajib gitu kan atau diinspektor rata kalau diinspektor kembang pinta gitu terus kalau nanti dari akhir dari ini Pak apakah nantinya bisa pengecatan berarti sesuai dengan pembinaan Pak Ujang kalau berdasarkan kewenangan yang ada nanti misalkan kan itu laporannya mau diperbarui kan karena kuasa hukum yang ulang-ulang itu sudah mencabut dan sudah dicabut bahasa hukumnya nanti kita akan BAP ulang Pak BAP ulang terus hasil BAP tersebut akan kita sampaikan ke provinsi nanti dari provinsi akan disampaikan ke Kementerian Alamakusat Nah mungkin prosedurnya itu nanti akan turun pemeriksaan Pak pemeriksaan oleh memang yang berwandang melakukan pemeriksaan yaitu inspektorat nanti mungkin inspektorat akan turun nanti rekomendasi finalnya itu adanya diinspektorat Pak apakah memang dipecat atau seperti apa hasil nanti dari pihak inspektorat kita pun tidak tahu karena kita tidak berwandang untuk menjaduhkan hukuman Pak itu kan udah ranahnya inspektorat karena kan tuntutannya kan pemberhentian kita tidak bisa tidak diberikan kewenangan untuk memberhentikan seorang pegawai apa ini betul-betul Bu pengen menggugat suami ibu yang selama ini dan memiliki beberapa anaknya Bu ya sebab apakah dilakukan tulus dari hati ibu atau hanya emosi sesat ibu saja Bu sebetulnya saya pengen pisah itu sejak 10 tahun yang lalu dia bawa istri ke rumah sampai bilang mah sing ridonya ya saya istri pada ketika aku Bapak padahal waktu itu saya sedang hamil anak yang ketiga itu makanya saya sudah lama dan muncul kemarin kemarin permasalahan itu di bulan Februari ketika alamat suami saya pindah dan berada di kecamatan lain makanya timbul lagi percekcokan itu yang jadi dasar kenapa saya menggugat suami saya karena cemuruan temperamen kemarin juga sudah dia akui waktu di mediasi di pengadilan agama yang akan dilakukan ibu saat ini seperti apa Bu langkah saya hari ini kebetulan saya sudah menghadiri undangan klarifikasi saya karena dia melakukan kalau saya selingkuh padahal saya sama sekali tidak selingkuh dan dia yang dia cemurui itu adalah orang tua siswa berapa pertanyaan Bu tadi dari penyidik Bu salah satunya apa itu salah satunya ya yang menanyakan apakah saya hubungan dengan iman atau berselingkuh dan saya tidak selamat menikmati terima kasih selamat menikmati